Vokalis utama dari girl group Red Velvet, yakni Wendy, resmi menjadi salah satu pengisi soundtrack pada drama startup yang dibintangi oleh Nam Jo Hyuk dan Suzy. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh perusahaan yang khusus memproduseri dan mendistribusikan soundtrack drama Korea, yakni Flanding, pada 12 November lalu dengan merilis preview lagu yang akan dinyanyikan Wendy pada akun Instagram resmi mereka. Mereka juga menambahkan caption yang menyatakan detail dari soundtrack yang akan dinyanyikan Wendy ini termasuk tanggal perilisan dari lagu ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Idol 26 tahun ini berjudul Two Words yang telah dirilis pada minggu 15 November kemarin pada pukul 6 sore waktu Korea Selatan. Lagu ini nantinya akan menjadi soundtrack untuk episode ke-11 dari drama startup yang akan ditayangkan pada 21 November mendatang dan memiliki genre serta nuansa balat yang emosional cocok dengan suara merdu milik Wendy. Perilisan soundtrack ini pun menjadi kali ketiga kemunculan Wendy dalam melakukan aktivitas bermusiknya di tahun ini, pasca hiatus yang diambilnya sejak Desember 2019 lalu. Sebelum didapuk menjadi pengisi soundtrack startup, Wendy telah terlebih dahulu tampil pada acara pernikahan sahabatnya yang diadakan pada bulan November lalu. Dirinya pun tampil menyanyikan lagu untuk sahabatnya tersebut dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Hal ini diketahui dari salah satu unggahan pada Twitter yang berisikan video pendek ketika dirinya sedang bernyanyi. Video ini kemudian diunggah kembali oleh penggemar pada forum komunitas online dan berhasil mendapatkan sorotan dari para penggemar. Selain itu, idol bernama asli Son Sung Wan ini terlibat dalam proyek album seniornya DSM Entertainment, di mana dirinya berduat dengan Temin untuk lagu Be Your Enemy yang didapati pada album terbaru milik Temin. Sebelumnya, pada Desember 2019 lalu, Wendy mengalami kecelakaan ketika melakukan bloody resik untuk acara penghargaan akhir tahun SBS Gayo Daejun. Saat itu dirinya terjatuh dari panggung setinggi 2 meter dan mengakibatkan ia mengalami patah tulang panggul, tulang pipi, pergelangan tangan kanan, serta luka-luka di bagian wajah. Wendy pun diharuskan mendapatkan perawatan intensif selama berbulan-bulan yang menyebabkan ia tidak bisa mengikuti berbagai promosi dan kegiatan bersama dengan Red Velvet.